bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada info pentingnya terkait maklumat yang disampaikan oleh Habib Rujik Sihab kawan ya nah ini saya ambil dari media online democracy news dengan judul maklumat langsung dari Habib Rujik ingatkan umat islam soal operasi intelijen hitam nah coba simak selengkapnya kemudian kita diskusikan sedikit kawan karena ini agak pentingnya ini sangat penting ya diberat maklumat dari DPP FPI diberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa sedang berlangsung operasi intelijen hitam yang menyebarkan di tengah masyarakat luas konten video berisi gambar dan tulisan yang berisi fitnah tentang prom persaudaraan islam dan sayap juangnya serta para pengurusnya untuk mengadu domba dan merusak nama baik prom persaudaraan islam karena itu Dewan Pimpinan Pusat Prom persaudaraan islam menyuruhkan 1. sesuai amanat imam besar Habib Rujik Sihab mengajak seluruh aktivis FPI bersama masyarakat memerangi hoaks dengan hak dan melawan lusta dengan fakta serta mengganyang segala bentuk propaganda busuk operasi intelijen hitam 2. kepada umat islam agar meningkatkan kuas padaan dan membiasakan diri untuk selalu tabayun atas setiap informasi agar tidak termakan fitnah adu domba di tengah masyarakat 3. menghubungi serta berkoordinasi dengan pimpinan resmi FPI sesuai tingkatan bila mana terdapat informasi terkait FPI yang perlu dimintakan penjelasan sebagai penutup kepada seluruh umat islam dan terkhusus kepada aktivis FPI agar senantiasa meningkatkan taqwa kepada Allah SWT serta perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari bisikan setan terlaknat semoga pertolongan Allah SWT senantiasa meliputi langkah kebaikan kita Jakarta 28 Desember 2022 nah itu kawan beritanya yang saya sampaikan di hadapan saudaraku terkait maklumat ya yang disampaikan oleh DPPF termasuk maklumat dari imam besar Habib Yusya kepada seluruh umat islam nah disini juga saya sedikit tambahkan bahwa memang selama ini kan di Indonesia ini kemairutas islam nah sepengetahuan saya yang paling besar dalam islam di Indonesia ini adalah sunni kemudian ada juga siah ya ada siah kemudian saya dengar-dengar ada apa lagi ya kayak wahabi apa dan sebagainya berarti banyak macamnya di Indonesia kawannya tapi tetap islam namanya islam cuman mungkin beda sebutan atau beda ada sedikit perbedaan kali ya nah inilah yang terkadang yang paling rawan itu islam dengan islam ini yang dibenturkan karena beda ada sedikit perbedaan dalam mungkin ibadah dan sebagainya nah kalau antara islam dengan kristen ini mau diadu mungkin sekarang-sekarang ini agak susah agak susah walaupun pernah kejadian di Ambonnya tahun 98 kalau gak salah itu ya nah karena apa ini langsung ditangani kemudian islam dengan hindu itu jarang belum pernah saya dengar hindu dengan buddha hindu dengan penghucu di kristen pun banyak-banyak juga kelompok-kelompok ya di protestan ada beberapa kelompok nah kecuali katolik mungkin satu kemando kepatikan nah ini sangat penting ini maklumat yang langsung dari habib prijik siap kawan agar kita semua yang ada di Indonesia secara khusus yang muslim yang mayoritas muslim jangan sampai mau diadu domba ini secara khusus yang mayoritas muslim di NKRI dan secara umum kita jangan sampai mau diadu domba karena beda suku beda agama beda ras beda etnis beda golongan itu tambahan dari saya ya ini tambahan dari saya ya kenapa pihak-pihak yang ingin membunturkan sesama anak bangsa Indonesia terlebih lagi dibunturkan islam dengan islam karena mungkin ada perbedaan di dalamnya ini bahaya kawan ini yang bahaya ya seperti di surya ya di timur tengah sana islam dengan islam bako hantam tidak ada yang lain sesama islam disana karena beda golongan beda kelompok bako hajar disitu nah jangan sampai itu hal-hal yang seperti itu geser ke Indonesia maka itu saya hanya bisa berpesan agar mari kita tetap menjaga persatuan Indonesia dengan tetap menjalankan semboyang kita itu bineka tunggal ika dan kita satukan tujuan satukan pendapat bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila tidak perlu yang lain ya sangat menghormat ya kepada imam besar haduri sihab senantiasa mengingatkan terkait kepentingan persatuan di negeri kita ini jangan sampai terpecah bolah jangan sampai terpecah bolah nah ini kawan dan memang ada yang pro ada yang kontra itu itu biasa yang penting disini saya senantiasa berpesan jangan sampai kita tidak senang kepada seseorang benci kepada seseorang kemudian kita menyebar fitnah ya menyebar hoax agar terjadi keributan kemudian jangan juga karena kalian benci kepada seseorang kemudian kalian juga benci temannya orang itu nah ini juga terkadang terlalu dangkal cara berpikirnya ya terlalu dangkal saya secara pribadi selama ini mengikuti terus perkembangan imam besar habib berjik sihab dari jauh melihat ya beberapa kali saya bersama beliau ya dipanggil nah disitu saya langsung dikabilikan drone kalau kalian tidak senang dengan habib berjik sihab ya yang ada beberapa orang silahkan saja tidak senang tapi tolong jangan fitnah jangan sebar hoax ya terkait habib berjik sihab jangan jangankan kepada habib berjik sihab kepada siapapun ini memang dilema ada satu kelompok ini yang memang sengaja mengkelompokkan yang lain kayak saya ya di saat saya katakan waktu habib berjik sihab di penjara itu kan saya beberapa kali buat video agar bebaskan imam besar habib berjik sihab saya langsung diserang wah itu Pak Mayer MPs itu kadron itu nah tapi di saat saya bilang terima kasih Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah pernah nginjak di tanah keleheran saya di jenis pontoh untuk bendungan dan mungkin itu baru terjadi ada seorang presiden Indonesia yang pernah datang ke kampung saya saya ngecekkan terima kasih langsung saya dibilang cebong nah terus kalian itu yang ngomong-ngomong di kisien itu apakah orang yang kalian benci itu harus juga saya benci orang gitu kan tidak harus ya kan di saat saya memuji seseorang kalian tidak senang di saat saya membenci apa kalian membenci seseorang kalian paksakan pemikiran kalian agar yang lain juga ikut membenci itu tidak baik yang jelas tidak ada manusia yang sempurna pasti ada kelebihan diikuti dengan kekurangannya masing-masing saya secara pribadi dan mengajak sahabatku seluruh Indonesia kita tetap mendoakan kawan semoga ulama besar kita imam besar habib ini siap senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimerahkan lezikinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal amin baikkan videonya kawan selamat menikmati